Nabi Muhammad SAW melihat seorang wanita yang nampak dua tangannya. Dua tangannya itu dia kayak membuka bajunya, lenggang bajunya itu dibuka sampai kelihatan tangannya. Dan dia pakai perhiasan yang sangat indah. Dia bilang apa? Ya Muhammad, indhurni as'aluka. Dia manggil, wahai Muhammad, coba lihat aku, aku mau bertanya kepadamu. Nabi tidak menjawabnya. Ketika wanita tersebut pakai perhiasan yang sangat mewah, dia bilang, wahai Muhammad, coba lihat aku dong. Saya mau nanya. Coba kalau kita ada Ustaz lewat, ada ibu-ibu cantik di pinggir jalan. Ustaz, mau nanya dong? Ah siap bu, apaan? Astagfirullah. Ini Nabi nggak, langsung Nabi bilang. Nabi nggak menjawabnya. Kata Jibril apa? Kata Rasulullah, siapa ya Jibril yang memanggil aku tadi? Kata Jibril apa? Ya Rasulullah yang tadi memanggil adalah dunia. Kalau engkau menjawabnya, umatmu akan tersesat dan akan mendahulukan dunia, mengutamakan dunia dibanding akhirat. Maka kalau engkau tadi menjawab panggilan wanita tersebut, itu adalah dunia. Kalau engkau menjawab, habis umatmu tujuannya dunia saja. Hanya tujuannya dunia, pikirannya hanya dunia saja. Tidak akan memikirkan Allah SWT. Kemudian, para jamaah yang dimulakan Allah SWT. Ini ada sebagian orang yang dilihat oleh Rasulullah, mereka baru nanam, langsung metik hasil tanaman mereka ini. Terus baru metik, langsung tumbuh lagi. Metik lagi dan seterusnya. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mujahid di jalan Allah SWT. Para jamaah yang dimulakan Allah SWT. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang Nabi SAW lihat ketika beliau dalam Israq Mi'araz. Nabi SAW berjumpa dengan semua malaikat di langit, semua tersenyum. Kecuali satu orang. Dan ada satu malaikat itu yang tidak tersenyum sama sekali. Yang lain ketemu Nabi SAW? Senyum menyambut Rasulullah. Cuma hanya satu. Yang tidak mau senyum. Siapakah dia? Waduh penjaga neraka. Ngapain? Senyum. Beliau itu adalah malik penjaga neraka Jahannam. Beliau tidak tersenyum. Kemudian Jibril ketika Rasulullah SAW bertemu semua malaikat. Malaikat semua tersenyum kecuali satu. Kata Nabi, siapa ini yang tidak senyum-senyum ini? Tidak ada senyumnya ini. Kata Jibril, ini beda urusan. Ini penjaga neraka. Oh pantasan. Tidak ada senyum-senyum sama sekali. Seperti orang yang gimana ya? Yang melakukan sebuah kejadian atau ada kerjaan yang berat. Maka jarang senyum. Jarang senyum gitu. Nah itu, maka itu malaikat penjaga neraka. Maka ketika Nabi SAW jumpa dengan malaikat Malik, Nabi SAW mendapati beliau tidak tersenyum. Hanya penjaga neraka yang tidak tersenyum. Maka hati-hati ketemu dengan beliau. Penjelasan terakhir malam hari ini insyaAllah, apakah Nabi dapat melihat Allah secara langsung ketika israq mi'raj atau tidak. Ini ada versi yang berbeda-beda dan terjadi khilaf para ulama. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasannya Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Dan juga beliau meriwayatkan bahwa, diriwayatkan dari beliau, Nabi melihat Allah dengan mata batinnya, mata hatinya. Artinya tidak dapat melihat Allah langsung. Itu menurut pendapat Ibn Abbas. Tapi menurut pendapat Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah mengatakan, tidak. Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan mata kepala, halia beliau melihat dengan mata hatinya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Kenapa? Dikatakan ada sebuah riwayat, bahwa Nabi SAW ketika ditanya, Harra'i tarabbaka? Apakah engkau ya Rasulullah sudah melihat Allah ketika israq mi'raj? Kata Nabi, Nurun anna arah. Bagaimana aku bisa melihat cahaya? Kenapa? Terhalang oleh cahaya. Tidak dapat melihat Allah SWT secara langsung. Tapi itu menjadi khilaf antara para sahabat. Ini masalah akidah, ada khilafiyahnya. Biar kita tidak selalu terbawa masalah khilafiyah, salim membedakan, salim menurut, tidak. Dalam masalah akidah ini, pemahaman tentang akidah saja. Apakah Nabi melihat Allah secara langsung atau tidak? Itu jadi khilafiyah. Maka kita harus berlegak hati, kita harus salim menerima perbedaan selama ada pendapat para ulama yang mu'atabar dan masyur dan punya argumen. Seperti yang tadi, Ibn Abbas punya dua pendapat. Ada dua ayat dari beliau mengatakan, beliau melihat Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala. Dalam ayat lain, mengatakan dengan mata hatinya. Dan menurut Sayyidah Aisyah, tidak sama sekali. Terus Allah SWT, dan Sayyidah Aisyah menyampaikan firman Allah, Dan sesungguhnya, Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli daripada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali, dalam riwayat. Yang pertama, ketika datang wahyu pertama, ketika Nabi di Guwahira, Nabi melihat, maka Nabi ketakutan. Yang kedua kali, Nabi melihat Jibril AS ketika Israq Mi'raj. Dan Rasulullah melihat Jibril AS pada saat Israq Mi'raj, dan Jibril memiliki enam ratus sayap. Dan beliau panglima malaikat. Maka Allah khususkan Jibril AS dengan membawa turun wahyu Allah kepada para Nabi Rasulullah. Kan sudah tidak ada wahyu. Apakah Jibril masih turun ke muka bumi atau tidak? Jibril masih turun atau tidak? Kan membawa turun wahyu. Kan sudah tidak ada Rasul lagi. Apakah Jibril AS masih turun ke muka bumi? Ada. Dalam surat Al-Qadr, Allah berfirman, berarti malam malaikatul Qadr Jibril turun. Itu pertama. Yang kedua, di siang hari Arafah. Tanggal 9 Dhul Hijjah, di situ dijelaskan dari hadis Rasulullah bahwa Jibril turun bersama para malaikat. Membangga-banggakan. Allah membangga-banggakan para hamba-hamba yang ada wukuf di Arafah, sedang melaksanakan wukuf di Arafah, membangga-banggakan hamba-hamba beriman di depan para malaikatnya. Mereka datang dari penjuru dunia, dari seluruh tempat. Mereka mengharapkan surga ku padahal mereka belum pernah lihat. Apalagi mereka kalau lihat. Mereka minta peninduan dari api neraka jahannam, mereka juga belum pernah lihat. Kalau mereka lihat, pasti akan lebih takut lagi. Mudah-mudahan Allah SWT selantiasa meradaih kita, Allah SWT merahmati kita, dan Allah mempertemukan kita di dunia dalam ta'at, dan di akhirat di surga Allah SWT. Mudah-mudahan yang saya sampaikan mengapa'at, أقول قولi هذا, وأستغفر الله لي ولكم. Allah SWT أعلم بالصواب.